iya cek 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 micnya bagus gak cek wajah ikhsan oke eh sebentar ini aku live nya dimana lagi ya coba di cek jangan-jangan udah udah-udah bener gak akunya ha itu pakai masjid di juragan korun oke aku ya halo didik sindi sama didik rosi udah pada live online semuanya ya nah ini ada ada ikhsan ikhsan dari korea nih ya ini pak ikhsan ini pak ian ini pak reza oke ikhsan silahkan mau tanya apa san mau tanya tentang personal branding harus seperti apa personal branding yang baik itu kemudian inisator kesuksesan personal branding itu seperti apa ini boleh tahu gak spesifiknya penggunaannya untuk apa san untuk trust trust nya nanti ketika kita ke customer nya gitu mas nah untuk jualan personal b2b atau gimana san personal boleh nanti mungkin yang di brandingnya kan atas nama kita sebagai founder nya sebagai founder nya ya baik nanti kita tajar ya hana jadi teman-teman kalau bicara masalah personal branding itu yang disebut namanya brand itu sendiri kita harus tahu ya ya brand itu adalah yang masuk dalam elemen value nah elemen value itu sendiri tentu aja harus punya sesuatu diferensiasi yang kuat ya kalau saya sering mengatakan branding itu kan aktivitas untuk menaikkan value ya atau menaikkan makna dari suatu nama kan begitu contohnya ya tadi ini ikhsan ikhsan itu kan nama ya nama ikhsan tapi ikhsan sendiri punya makna nggak di bendanya kawan-kawan ikhsan kan begitu atau customer ya misalkan kalau inget ikhsan inget apa ya cop-copnya ikhsan itu dicop apa ya kan copnya apakah copnya orang yang baik orang yang buruk jahat culas ya sombong rendah hati kan begitu nah orang yang rajin yang malas yang lembut yang kasar atau apapun itu ya itu adalah personal branding itu komplit nanti satu paket yang ada dalam diri kita ini itu dimilai oleh mereka nah tapi yang paling menonjol sebutnya apa diferensiasinya contoh kayak saya nih saya seperti Pak B mengatakan ya brand itu kan sesuatu yang orang lain katakan terhadap diri kita kan nah atau saya nih misalnya dikatakan oleh orang lain apa eh maju itu orangnya dutek dudukannya atau galak orangnya begitu pedes dan begitu ya nah itu personal brand saya ya dengan ciri khas saya seperti itu kan begitu nah itu buat saya saya harus lima itu dari saya ya apakah saya harus berusaha mengubah diri saya menjadi eh saya itu adalah orang yang sangat lembut sekali loh teman-teman ngapain juga kan begitu ya nah jutek ya biar itu jutek-jutek gitu kan ini kan buat memfilter ya biar tidak banyak fans-fans jadi aku gini San nomor satu gini duluan jangan terlalu terpikirkan masalah kita itu membuat personal branding yang menurut saya perlu disengaja banget gitu loh saya nggak saya malah originalitas kita itu apa ya jadi nggak perlu kita itu ada-ada justru kita perlunya apa adanya ya nah kalau dicerah masalah personal brand tentang masalah kepercayaan ya bisa dipercaya itu sendiri buat saya justru malah wah kita bilang ekspresinya lucu gitu ya kita kita ngomong ekspresinya lucu nah jadi kalau personal brand yang sekarang itu orang banyak salah kaprah artinya apa yang disebut namanya percitraan ya nanti ini tentu aja mungkin bukan yang dimasuk ikhsan bisa jadikan seperti itu ya nah tapi memang sekarang itu banyak orang itu mencitrakan dirinya seolah baik seolah hebat ya untuk suatu maksud tersembunyi ya kan maksud tersembunyi ini ya itulah yang disebut misalkan kayak kampanye untuk politik gitu kan nah buat saya ini sesuatu kesalahan yang fatal justru malahan kesalahan fatalnya kenapa nah ngapain dia dia membrandingkan dirinya yang dia tidak lakukan gitu nah jadi bukan walk the talk tapi tok tok wow kan tok tok wow ngomong tapi nggak terbukti kan gitu loh jadi buat apa juga gitu nah jadi mendingan ya apa seseorang itu apa adanya ya nah kalau dia mau membrandingkan dirinya ya personal brand dirinya jagalah kredibilitasnya itu paling penting disitu aja ya maksudnya kredibilitas contoh gini isan ya misalkan isan ya isan kan mau apa jualan apa snack snack misalkan nah itu loh ujing yang ngenin yang pertama kali kan ya jadi dari ujing yang ngenin tersebut kita itu pada dasarnya menghindarkan diri dari kekecewaan orang terhadap produk yang kita deliver kan begitu ya jadi supaya apa orang itu puas saya sendiri punya standarisasi indeks kepuasan itu harus 99% ya kan cukup tinggi ya 99% itu artinya kalau orang itu nah kalau seribu orang ya beli produk saya itu hanya saya boleh izinkan 10 orang gitu kan nah kalau bisa 99,9% dari seribu satu orang yang kecewaan gitu ya dengan begitu caranya bagaimana ya jangan over promise buat saya seperti itu nah buat saya brain itu yang yang menurut saya yang bener adalah ya itu promise only what you can deliver itu biar brain more kuat harus disitu nah cuman gini kalau misalkan gini ya nah kamu menjual kerupuk dorok-dokmu kan harganya sekian dia janjikan itu maximum sekian promise only what you can deliver enaknya sekian ya jangan nanti kamu harga sekian kamu janjinya sekian nah terus kalau janjinya sekian gak masalah kalau delivernya sekian tapi kalau delivernya ternyata dibawah ini orang kecewa ya kalau deliver kalau janjinya sekian nah orang juga gak mau belian gitu ya kan nah janjinya sekian harga sekian orang mau beli nih ya kan nah tapi masalah delivernya berapa persen gitu kan nah begitu delivernya dibawahnya ini segini oh masih oke tapi tetap kecewa gak segini kan karena orang ekspektasinya sudah segini nah itu loh kalau mending begini harga sekian janjinya sekian deliver sekian nah delivernya diatasnya nih ya nah itu malah orang malah puas nah begitu orang puas itu branding personalmu ya ya akan tinggi naik satu poin bilang wah aku puas beli sama 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 ikhsan begitu ya ya contoh nih ya ini hari ini kita ee berkeman gak kita jalan-jalan ya ya sama iyan nih ini iyan 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 kebetulan nanti pulang bulan apa yang bulan 3 bulan 3 nah ini selama berapa hari ya dua hari ini iyan nganter ini buat saya memuaskan sekali ya kalau masih kalau tadi kan karena kita sama-sama gak pernah kesana kan tapi yang kemarin itu luar biasa tapi buat saya itu iyan ini cergepnya itu loh apa gercep gercep ya gerak cepatnya cepat tanggapnya itu luar biasa dia jadi itu adalah karakter seorang apa seorang seorang belum dikatakan branding atau sudah dikatakan branding nah itu itu sebenernya branding kan nama namanya dia nama tapi ada maknanya iyan buat saya apa iyan nya cekatan kan begitu loh ini cekatan banget nih gitu kan ya nah jadi buat saya itu adalah brand ya cekatan ya buat aku juga dia cukup cerdas ya menangkapnya terus ngulik gitu loh nyari loh iya nyari nah ini ngulik ini memang cocok banget ya untuk karakter yang dinamis seperti traveling kata tour and travel kan iya iya kebetulan iyan kan mau buka travel kemana ke Korea saya setuju nih iyan mention dong iyan namanya akunya apa ya siap-siap mention nanti ya nah iyan akunya apa biar teman-teman tahu iya ini namanya what's up what's up apa ini bring down on camera saya panggil mace personal brand malah kaya pencitraan yang bikin ilfil nah ini ya itu betul sekali sekarang banyak dari ya bukan hanya politikus sih menurut saya ya teman-temannya hanya politikus tapi juga dari para perorangan pun ya yang bukan bersifat politik pun juga tidak sesuai antara tidak sesuai antara sosial media atau media sosial dengan kenyataannya seperti apa itu yang saya perhatikan seperti itu ya itu saya malah takut banget terus terang teman-teman kalau seorang itu memuji saya berlebihan kenapa ya takutnya nanti mereka kecewa kalau mereka kecewa nanti itu akan justru akan merusak personal brand saya gitu sekarang personal brand saya seolah kayak tinggi di mata mereka karena mereka memuji saya nah tapi begitu nanti mereka pas tahunnya yeh jaya cuman gitu ternyata ya gak ngomong apa-ngomong ngomong kan saya malah malu ya kan nah mendingan saya dianggap diremehkan sama orang dianggap gak gak apa gak kompeten ya gak ada apa-apanya banyak maksiat daripada diomongin banyak ibadah kan nah tapi nanti malah banyak maksiat ternyata saya dan nanti malah orang malah kecewa kan begitu saya gak mau seperti itu sih oke balik ke ada siksan lagi kira-kira terjawab gak San? atau masih ada lagi boleh personal brand seperti apa gimana? kalau boleh saya simpulkan tapi kalau kesimpulan saya salah mohon diluruskan ya mas yuk jadi personal branding itu akan naik seiring dengan nilai yang kita kasih melebihi ekspektasi dari customer betul banget betul banget ya jadi makanya kenapa kok saya selalu mengatakan lebih baik uji ngangin duluan sebelum kita itu membuat kemasan yang menarik banget gitu loh pas buat kemasan yang menarik buat kemasan packaging ya penampilan sama tuh ya mau buat kemasan yang menarik tapi nanti ternyata dalamnya gak enak gitu loh sama kan gitu loh jadi kemasan itu ya kemasan itu kan hidarginya setelah uji ngangin jadi harus menciptakan produk yang ngangin duluan gitu loh ya sebelum kita kemas ya sekarang itu orang tuh banyak memoles personal brandingnya dia itu dengan ya kemasan-kemasan itu ya contoh ya saya bilang misalkan pakaiannya dipoles duluan dan katanya berpakaian lah seperti orang sukses biar keliatan suksesan begitu buat saya kenapa orang harus berpakaian sukses sih kan begitu kan nah bisa sih kata-kata Anton Robin ya keluar cara pembentuk dalam fisiologis ya motion create emotion nah itu silahkan ya tapi jangan diniatkan untuk personal branding tapi diniatkan memang untuk diri sendiri gitu loh ya bukan untuk pamer ke orang lain kan begitu gitu ya jika begitu kita niatin untuk pamer hati-hati itu suatu energi yang negatif kan ada lagi? boleh? nah teman-teman juga boleh loh ngobrol loh jadi personal branding yang dimaksud cuma itu aja atau berhubungan sama produkmu kah? seberapa pengaruh personal branding terhadap di sehat kita oke bagus banget ini ya nah jadi seberapa personal branding pengaruh pada produk kita sebaiknya justru mah tidak disandarkan pada produk nanti ya saya pun bahkan ya meskipun ya sekarang mau gak mau ya kayak beberapa perusahaan memang masih banyak bergantung sama saya tapi saya pun justru mah tidak suka dengan cara seperti itu nah ini Ian nih Ian Saputra nih akunya teman-teman kalau mau tour ke mana tour ke Korea ya silahkan teman-teman saya rekomen banget saya rekomen banget nih Ian apa waranya cepat panggap teman-teman teman-teman saya berusaha untuk tidak melekat pada saya ya meskipun kadang-kadang gak bisa dipisahkan ya karena sudah terlanjur ya terlanjur mungkin personal brandnya terbangun saya tidak menginginkan kalau teman-teman perhatikan baik-baik saya bener-bener tidak menginginkan personal branding saya itu terbangun dengan seperti itu juga enggak enggak pengen itu loh biasa aja gitu loh ya kalau anda gak percaya cek apakah saya setiap hari saya posting enggak saya posting enggak dikejar setoran bahkan belum tentu seminggu sekali aku posting eh di Facebook di Facebook saya bahkan puasa loh teman-teman saya di Facebook itu yang personal saya saya sudah ini tahun ke-2 saya masuk tahun ke-2 untuk puasa tidak posting di Facebook nah kenapa? karena saya berpikir gini loh karena kadang-kadang itu napsunya yang kepingin posting untuk memamerkan sesuatu gitu loh iya kan jadi kayak kamu berusung hatinya kayak gitu kan kayak gitu kan kayak rasanya gitu ya iya nah jadi kayak apa ya woy Steven dulu timku tuh Riza nah iya Riza kamu juga kamu puasa juga ya sekarang puasa posting iya kalau aku emang jarang kalau posting sebelumnya tapi apa yang masih dirasakan soal ketika posting kemudian ada perasaan jadi apa ya ini pamer atau bukan ini pamer atau bukan ada perasaan kayak gitu jadi lebih baik kadang seringkali udah nulis malah dihapusin lagi gitu iya iya kayak belajar agama gitu ya mikirnya bukan untuk memperbaiki diri gitu loh malah mikirnya wah ini cocok buat Riza ini wan terus udah gitu Riza lagi musuhan sama saya lagi gitu kan ya terus nanti saya gak tag Riza gitu kan kalau tag itu masih mending Riza ini buat kamu kan kan buat kamu kali Riza bilang gitu juga buat kamu dulu nah jadi banyak ya mikirannya gitu kan mau memposting sesuatu yang berbau agama tapi bukan untuk dirinya gitu loh ya bukan untuk berdakwah untuk dirinya duluan tapi semuanya untuk ngingetin orang lain gitu loh ini yang sering terjadi kan jadi kita ini ya saya mungkin ya belajar agama bukan untuk memperbaiki diri saya tapi belajar agama untuk memperbaiki orang lain ya nah ini saya beneran ngerem ngerem banget ya masalah masalah postingan ya makanya kalau anda perhatikan instagram saya banyak kan makanan juga ada yang tanya juga Masih kok panahan terus Masih? yes daripada ngomong politik daripada ngomong agama yang apa mas ngomong agama gak boleh berarti Masih sekuler dong nanti mesti ngomong gitu kan saya ngomong begitu teman-teman ya buat saya gini lho saya lebih cenderung saya itu aliran talak ya artinya apa saya lebih cenderung berpikir bertatap muka untuk berbicara masalah agama ya hanya kayak kemarin ada yang politik saya pun juga masalah apa ya nyanyi gitu segalanya itu kok apa tim saya kok ada yang perform nyanyi gitu kan pas saya live kan terus ada yang ngomong bukannya nyanyi haram gitu loh nah saya gak mau nangkepin apa via online supaya saya bilang pas sebetulnya pas saya pas lagi ngaji kan saya bilang gini yuk kamu datang ke masjid sini aja kamu ngomong disini ya gak mau ya gak usah dapet gitu aja buat saya saya simpelnya seperti itu sih karena apa ya online ini harusnya mendukung offline bukan menggantikan gitu loh ya nah balik lagi tadi masalah postingan ya anda perhatikan saya jarang banget posting di grup Facebook saya pun juga jarang banget kalau padahal saya ngetik itu hampir tiap hari saya ngetik tapi belum tentu saya seminggu sekali saya posting ya bahkan sama kawan-kawanmu juga saya sempat mengatakan kawan-kawan maksudnya saya kawan-kawan dalam jaringan kita ini eh terutama jaringan kamu juga kan yang sudah saya anggap anggap sebagai adik saya sendiri ya terkali budaya budaya gak saya anggap sebagai adik karena budaya saya anggap sebagai mami ya ya mas Arief meskipun lebih mudah setahun saya anggap sebagai eh apa kakak ya karena wajahnya visioner lagi nyimak nih mas Arief ini ya gitu ya nah jadi eh saya bahkan mengatakan juga ini kita saling menasihati di kawan-kawan-kawan-kawan-kawan eh kalau bisa ini yang sering posting gitu kan yuk kita postingnya sebulan sekali yuk nah itu pun gak usah gak usah dikejar baru sebulan sekali gak juga gak ada gak usah gitu loh ya kalau kita gak tulus berbicara ya sementingan gak usah aja gitu nah itu gak mudah sih teman-teman karena saya yakin sih apa yang datang dari hati akan masuk ke dalam hati juga ya iya hehehe lobe lobe lanjut lobe 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 ya kita sejak kemain ngikutin mas C aku juga jadi banyak pertimbangan kalau mau posting pertama pertamanya memang malu sama mas C gitu ya gak akut sih kok malu sama aku malahan gak lah gak berniat seperti itu loh gitu tapi emang kan bisa jadi kan memang ada orang-orang yang emm oke sambil dimakan makan duluan aku apaan itu soalnya makan duluan gak ini kan aku aku nasi goreng kok iya ya wah makannya sudah datang gak apalah iya silahkan makan duluan ya biar gak nanti biar gak adem nah jadi saya kan belum tentu sama-sama teman-teman memang ada orang sih yang dia posting sudah biasa seperti kayak minum obat gitu kan satu hari bisa tiga kali dan tidak sombong gitu kan yang gak salah yang buat saya sih gak masalah sih ya ini buat saya aja sih bukan buat teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Buntur sedang baru Mas Buntur salamin buat kusufit ya saling cium tangan walak-walik Insya Allah nanti kita kesana rombongan ya survei kamu juragan bersama kawan-kawan ini Insya Allah nanti pulang dari sini langsung ke Jogja kawan-kawan akan membentuk Yayasan Kamu juragan doain ya mudah-mudahan lancar abis membentuk tangan Yayasan Kamu juragan kemudian langsung menuju ke Rala Pening besoknya ya terus besoknya menuju ke Rala Pening Wah Gusti nih ini aja racing disana ngawur nih woi woi gak doyan racing lagi ya gua cuma nyoba sekali doang nah jadi habis dari sana nanti kita akan menuju ke kamu juragan untuk survei bersama-sama saya Insya Allah bapak bapak kuatnya juga Mbak Nuning ini Nuning menang oh ini Nuning kadelmi ya Nuning kaji mau belajar personal branding ya itu saya bilang gak usah belajar gitu loh saya aja gak pake personal branding opi ya gitu ya tapi personal branding ku pake kawasan doang ya ini pake gini rapi-rapi gini tau gak ini kademen nih perutnya udah adem ya jadi ini gak pake saya gak pake personal branding personal branding kan ya temen-temen ngomongin jeplak-jeplak aja tadi kita barusan bahas ya masalah ya sama Ian juga masalah apa public speaking ya Ian ya nah saya juga bahas sama Ian masalah public speaking itu apakah diperlukan seperti itu kah public speaking itu saya bilang sama Ian dalam artian kalau kita berbicara belajar berbicara secara runut ya terus menggunakan intonasi dan artikulasi supaya audiens menangkap dengan jelas pesan kita ya ya mini muka kita ya ya nah ini ini boleh dalam arti untuk supaya mendelivernya itu ya lebih enak tapi bukan untuk public speaking untuk memakulasi orang betul minta dikagumi sama orang supaya dikagumi sama orang buat saya gak ya saya bukan lainnya seperti itu ya saya gak peduli sih temen-temen kagum gak kagum gak kagum kan nah buat saya nomor satu apa kita niatkan duluan pas kita mau berbicara itu untuk menyampaikan suatu pesan ya tadi misalnya Ian sebenarnya buat apa misalnya pada saat nanti presentasi itu yang penting apa sih dalam suatu presentasi orang itu paham pesan kita kok sampai pesan kita nah itu untuk supaya pesan kita sampai nah itu loh itu ada ilmunya ilmunya itu apa ilmunya seperti copywriting ada susunannya nah ini kita berpikir dari sudut pandang si mereka apa sih yang mereka pikirkan nah tadi yang saya katakan seperti kayak di anatomi search letter kan problem problem yang kita bicarakan semudah solusi kemudian kemudahan oke nah nanti terus kemudian kalau ada setelah itu lalu bicara masalah testimoni kah atau apakah itu pun juga testimoni sebaiknya tidak dibuat-buat ya bukan sebaiknya sih harusnya sih tidak dibuat-buat nah artinya kebaiknya adalah spontanitas ya ya bahkan biarkan orang lain tuh yang berbicara tentang kebaikan kita bukan kita berbicara tentang kebaikan kita sendiri kan seperti itu ya gitu ya ya jadi bahkan gak usah minta testimoni duluan ya terus mas kalau kita belum punya testimoni kan jualan susah mas ya gak usah jualan melayani kan gitu loh kan ya kayak si Ian disini juga kamu gak terpikir kan kalau aku sekarang live dan berbicara masalah hal itu mungkin aku gak sengaja juga mempromosikan kamu tapi kan ini kan nyeplos dari aku yang aku puas gitu loh aku sama Reza puas dari kemarin nah dari kemarin kan gitu loh tapi yang 2 kemarin pun juga kawan kita ya bukan berarti Dimas sama Santo bukan berarti beda style beda style Dimas sama Santo itu lebih melayani aku bilang khidmatnya mereka berdua luar biasa banget ya jadi istilahnya ini langkah di tempat Korea gitu kan ya masih ada kayak siapa mereka ini membawain koper dari barinya kecil-kecil hujan salju gitu ya dan kita apa tegur pun juga dengan rendah hati gak ada perubahan mukanya segala gak ada tersinggungnya kita pelacungin jempol ya nah jadi ya kita datang kesini kan untuk berbagi sama kawan-kawan untuk mengajar ya kawan-kawan ya kesempatan kita disini gitu ya waktu kemarin aku pas ngomong sama Dimas sama Santo pun juga itu niatku ya sebagai kakak kepada adiknya menegur ya supaya mereka belajar Alhamdulillah mereka bagus-bagus banget ya kalau ibaratnya kalau aku suruh ngambil tak ambil gitu ya sebagai timku ya tak ambil gitu loh nah ini 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 best of the best teman-teman yang datang disini ya ini Iksan ya dia dari Garut nih besok jadi Jumat saya pulang dia satu pulang iya kalau Ian kapan berarti pulang? bulan depan bulan depan ya nah nanti akan buka Tour & Travel di mana? Jakarta udah namanya? ada namanya? udah apa namanya? Ian Tour & Travel Ian Ian kenapa dibuat Ian Saputra Tour & Travel? Ian Saputra itu nama Facebook oh nama Facebook gitu loh nama Facebook tapi apa ya loh gitu keren banget tuh Ian oh gitu jadi nah tapi ini juga bicara masalah nah ini kalau misalnya masalah personal branding pun ada juga nama 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 yang misalkan kayak ee nama yang mungkin ya ee udah gini contoh gini jaya itu tidak bagus untuk brand hehehe sambil makan aku gak mau ditungguin yuk gak mau ditungguin nanti ini adem banget serius aku gak mau ditungguin makan duluan iya ambil ambil ya nah jadi jaya itu saya gak makan pakai pakai jaya itu untuk nama bisnis saya karena nama jaya itu jelek gitu ya kecuali kalau dipanjang ini jaya setiap budi nah itu masih oke gitu ya setiap budi terlalu jenerik juga jaya terlalu jenerik gitu kan nah tapi kalau jaya setiap budi masih oke tapi saya tidak mau pakai nama saya bahasanya pakai yang lain kan begitu ya ya itu nama tapi kalau Ian Saputra ini keren dong ya keren namanya Ian Saputra wih dewa wih dewa orang korea asli wih pak dewa wih pak dewa pak dewa kamu tungguin tuh dewa disini gusupet mau nonton nah ini gusupet komentarnya apa gusupet gusti mana tau ada ya mas gak ada ini mie racing itu apa mie racing tau gak mie apa mie gajah pakai butiran-butiran gajah oh iya iya ini Said Rosyadi gimana pendapatan masjid tentang personal branding dengan kaedah sharing-sharing dahulu sharing-sharing kemudian saya pada desainnya sih gak masalah sih buat saya teman-teman ya kalau saya sih lebih cenderung bukan ini kan sharing-sharing dahulu sharing-sharing kemudian kan sering disebut oleh dewa kalau saya menganggap memang harusnya seperti itu tapi saya lebih cenderung begini sharing-sharing sharing 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 yang dahulu sellingnya gua kapan yah buat saya sih saya lebih cenderung seperti itu ada tigukan ya jadi artinya apa teman-teman berarti gak saya saya kalau nulis di apa di grup facebook saya saya mikirin gak kapan saya selling yah Kadang-kadang Biasanya gak saning gitu loh Memang itu yang kita lakukan Loh ini kok gak sesuai gambar lagi kakak Ini bukan ceplok nih Dadar nih Tadi Katanya ceplok loh Ini dadar Memang gak sesuai gambar nih Nah ini Ini personal branding nih Ini brandnya jelek nih Karena tadi mintanya telur ceplok Yang diomongin udah saya arahkan telur ceploknya Dipecah telur kuning telurnya Ini mal dikasih telur dadar Udah gak apa biar Gak apa Gak apalah Minta itu aja Mereka ada apa ya namanya Kecap ada gak kecap Kecap panis Jadi kalau buahnya gitu ya teman-teman Tapi ya Gini loh Buat saya Pahami dahulu Apa yang disebut namanya selling Buat saya selling itu Jangan jadikan Selling adalah elemen taktik Jangan jadikan selling sebagai elemen strategi Ini loh teman-teman yang sering kali salah kaprah Nah saya mengatakan selling itu adalah Materi yang wajib Diajarkan kepada pemula Sebagai prajurit Karena inilah materi survival Tapi kalau seandainya Kita itu Melakukan selling Selling Sebagai strategi kita Artinya kita selling terus Selling terus Hadung Selling terus Selling terus Selling terus Selling terus Selling terus Selling terus Nah Itu bahaya banget loh Artinya apa Makan duluan ya Aku makan habis ini Ini sambel ya Ini sambel loh Ini Tara aku minta sambelnya Ini minyak bu Ini Semuanya aja Yan Tukeran dulu yan Bawah ini cuma satu Biar aku cipin-ciipin yang lainnya Nah aku yang sini Nah Jadi Jadi kembali lagi ya Teman-temannya Aku bahasanya itu Petulusan adalah Komoditas yang langka Ya saat Nah bicara masalah Selling tadi itu Jadikan selling itu Sebagai elemen taktik Bukan elemen strategi Ingat ya Selling adalah elemen Taktik Bukan strategi Taktik itu Waktunya jangan Pandai kita Untuk apa sih Selling itu Untuk nge-push produk kita Supaya terjadi Experience from the first By Yang dikatakan oleh Pak Abi itu Nah Tapi sebelumnya Sebelumnya Before selling Harus menggunakan Yang sebut namanya Uji yang ngenin di luar Karena jika selling Terjadi setelah Uji yang ngenin Sebelum uji yang ngenin Dan produknya mengecewakan Itu akan membuat Branding kita menjadi Jelek Gitu ya Paham gak teman-teman Kira-kira Ya Kembali lagi Nah Kalau buat saya Apa sih bisnis itu Sebetulnya Bisnis itu Buat saya Harusnya Untuk memuaskan pelanggan Untuk mencari Keterkahan Ya Bukan untuk Sekedar mencari keuntungan Kalau kita bisnis kita Nyatikan Apa Nyatikan di luar Untuk mencari keterkahan Kalau berbisnis kita Memuaskan pelanggan kita Insya Allah Nanti datangnya adalah Doa Ya Bukan sumpah serapang Dari orang lain Bercuma kita Punya Dapat duit Banyak ya Tapi kalau kita disumpahin Sama orang Nanti energi jadi negatif Gak masuk ke tempat kita Masuk ke anak Ke istri kita Atau orang-orang yang kita cintai Gitu ya Saya off duluan ya teman-teman Saya mau makan duluan Ini makanannya Wow Sudah datang semuanya Ini makan dimana kita Di Kampungku Kampungku Miong 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 dong Miong dong Ya